Sampai jumpa di video selanjutnya Namun semua itu punya kita Memang semua itu milik kita Segitu Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sebelah kanan saya ini ada yang gondrong ganteng Ini kacamata minam buat visnya Ada Leon Dan paling ujung sana Dia ini pemain bas Maharaja 48 Alexnya gak kira ternyata dimana ini Satu lagi disini Perjalanan atau masih di toilet Di toilet tuh dimana ini Oke baiklah Temen-temen wartawan Hari ini Kita bukan hanya akan mengikuti press conference Tapi juga akan menyaksikan Penampilan Maharaja 48 Nanti akan Membilang Showcase Membawakan beberapa lagu Tadi seperti Awal saya katakan bahwa Ini mereka produktif loh Nah ternyata selama pandemi Mereka membuatkan lagu Tapi memang Masih diunggah Di channel youtube Nah hari ini Mau diperkenalkan Nanti mereka akan live Eh ngomong-ngomong Maharaja 48 Makanya kecil banget loh mas Mas Ahari katanya kan pendirinya Maharaja itu kalau yang ada di bayangan aku Udah atasnya raja gitu ya Ada filosofi tertentukan memilih Nama bandnya sebagai Maharaja Dan ada angka 48 Itu gimana? Iya dan untuk Maharaja 48 itu Gak ada spesifikasi khusus gak ada Cuman Hanya ringan saja berfikirnya Kalau bicara raja ini kan banyak Tapi kalau Maharaja pasti satu Yang dipertuan aku Iya Jadi gak perlu saya jelaskan rajanya ya Gak perlu Ntar saya kesil Dan untuk angka 48 itu Karena Saking cintanya saya dengan istri saya Jadi Tanggal 4 itu tanggal akhir istri saya Berbaru langsung kemarin Dan tanggal 8 tanggal akhir saya Jadi Kemana pun saya Membawa Maharaja 48 Selain dengan istri saya Bagus lah Filosofi ngeband ya Dia jadi anak band Tapi masih ngerti istri di rumah Bapak-bapak Nyonya Amarnya ada disini gak? Apa itu Nyonya Amar Kebetulan nanti saya hadir Karena anak yang kecil Karena gak rewel jadi Oh oke Jadi perelahkan saya untuk sendiri Oh Isah Nanti bilang Nak Ayah sudah mencari Makkah nak Disini ya? Iya itu kiri-kiri Jadi Maharaja filosofinya itu Dan harapannya tentu sesuai dengan Makna dari Maharaja itu ya Akan melesat ya Amin Kenapa harus band rock sih Tau sendiri dong Industri musik ini Rock Rocker atau band rocker Tapi aku gak enak loh Ada Mas Roy Jeconia Dia Dia rocker legendaris banget Legendaris banget Oke Artinya Kenapa tidak memilih genre Musik lain Untuk mengibarkan band ini Ya Suka rock Sebetulan Yang pertama suka Yang kedua itu Bisa juga untuk meningkatkan Andernali Yang ketiga adalah Saya tertantang Karena Selama ini image band rock ini Wah Mabok dan sebagainya Itu sebenarnya saya kasih tantangan itu Dan Alhamdulillah Di band Maharaja 48 sendiri Even musiknya agak-agak rotuh keras ya Roto Tapi ya rotuh rapi Gak narkoba Gak mampu Artinya Membangun musik rock Lebih kepada Buat saya pribadi Sebagai pemerotakan jiwa Yang saya aplikasikan Oleh alat musik Dengan kebukaan drum Yang ngeceng Dengan distorsi Yang Gira-gira Artinya rock hanya di skills aja ya Betul Artinya Jangan pernah menyalahkan musiknya Ya Menyalahkan itu oknumnya Oh iya Jadi kroncong pun kalau pemabok Pemain narkoba Tetap aja mati Oke Jadi Jangan disalahkan dari genre musiknya Bahwa semua musik itu baik Dan Lagu Nyanyi dengan suara kebenaran Oh gitu Kenapa tuh mas Maksudnya lagu? Artinya Kalau kita bermain musik Salah pun di panggung Banyak yang nangkep Oh iya benar Kalian maluto Yang kode salah Banyak tuh saya dengar tuh Musisi Vokalis biasa itu Lumpa lirik Biasa ya Musisi Player Salah sedikit chord Biasa ya Tapi gak ada yang nangkep Tapi lah salah di luar sana Tengok polisi dulu Ya iya Jadi ini semua personen Anak-anak manis Pria-pria imut ya Idaman lah ya Lawang meternya jubelur semua Gue imut dulu Tengok Tengok Gak usah ngomong metern mas Gak apa-apa Bukan faktorku kalau itu ya Ya Mas Aku dengar mas ini ya Agar ngulik-ngulik lah Mas ini kan sebenernya Mendirikan Bali ini sebenernya Setelah melalui proses perjalanan Hidup dan profesi gitu ya Oke Pertanyaan pertamanya Bagaimana merekrut Kanan kiri anda ini semua Dan kenapa anda meninggalkan Profesi yang sebelumnya Saya dengar-dengar Anda itu sebenernya Apa ya istilahnya Seorang Profesional gitu di bidangnya Bahkan dekat-dekat dengan Kehidupan pemerintahan Pengendalian pemerintahan Aduh Belpek-belpek banget sih Belum ngomongnya Dulu Staf Ali ya di sana ya Ya Saya langsung aja klarifikasi Martawan Oke pertanyaan mana dulu Mau dijawab Pertanyaan pertama kan Kalau meninggalkan Profesi tidak Karena buat saya Semua itu bisa dilakukan Beriringan Ketika kita punya niat Kita bisa memanage waktu Sekalipun saya bekerja Dari berbagai pekerjaan Dan saya juga harus bikin lagu Harus main bareng sama Dan saya penjaman pagi Tetap komitmen Jam 7 pagi harus bangun Bangun Karena niatnya sebenarnya Karena pengen berkarya Dan kerja pun harus Jadi penghalang Yang main niat dari kita sekarang Oke Jadi iya Asek banget ya Terima kasih 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 Terima kasih